Jalan Nasional Penghubung 2 Kabupaten Trenggalek-Ponorogo kembali bisa dilewati setelah dilakukan proses evakuasi selama 2 hari. Dengan mengandalkan 2 alat berat, proses evakuasi ini ditargetkan selesai hari ini 22 November 2016. Proses evakuasi material longstore yang menimbun jalur Trenggalek-Ponorogo ini sudah dilakukan sejak 21 November kemarin. Mulai pukul 12 siang hingga pukul 5 sore hari. Sedangkan proses evakuasi lanjutan segera dilakukan pada selasa 22 November sejak pagi hari tadi hingga selesai. Kaposek Tugu Ibtu Bambang Purwanto mengatakan arus lalu lintas sudah mulai normal setelah material longstore berhasil dilakukan evakuasi sejak 21 November sore hari. Sedangkan proses evakuasi terus dilakukan hingga selesai pada 22 November 2016. Untuk hari ini mulai tadi pagi sudah kita lakukan pembersihan untuk final dalam arti supaya tanah-tanah atau batu yang di pinggir mungkin masih rawan longsor yang di atas sedikit. Kita bersihkan agar supaya di kemudian hari mudah-mudahan tidak terjadi longsor lagi. Insya Allah hari ini selesai. Untuk besok insya Allah mudah-mudahan hari ini walaupun hujan tidak terjadi longsor lagi. Sementara itu pengguna jalan juga dihimbau agar tetap puas pada saat melintas di kawasan ini. Karena tebing di sepanjang jalan terngelai konorogo terutama di kilometer 16 masih rawan terjadi longsor terutama pada musim penghujan seperti saat ini. Terima kasih telah menonton!